Sebetulnya saya itu bukan menjadi gandrung Berhubung kakak saya itu dulu itu gemuk Terus saya kurus akhirnya saya yang jadi gandrung Kakak saya nggak mau Terus saya itu dipaksa untuk menjadi gandrung Sama ibu saya, bapak saya Tapi saya nggak mau Terus Kalau nggak mau jadi gandrung Kamu kawin aja gitu Saya nggak mau kalau kawin Saya gitu Takutnya saya masih kecil punya anak Nggak bisa merawat Akhirnya saya lari ke guru saya Yang namanya Atijah Terus saya jadi gandrung Terus saya dilatih Saya itu udah bisa nyanyi Udah bisa nari Karena sering melihat gandrung Ternyata saya mau jadi gandrung Daripada saya kawin Terus saya satu minggu latihan Belum diperas Saya udah menerima Menerima tanggapan yang semalam suntuk itu Waktu itu saya ingat saya itu dikumis Daerah Rogo Jampi sana Habis tanggapan Kita langsung diselamati Apa itu diperas Saya itu nggak mau kalau dipupuh Kalau istilahnya orang Jawa itu Gurah Saya takut Kalau dipupuh Jadi saya nggak pernah pupuh sama sekali Sebetulnya harus gandrung itu harus dipupuh Tapi saya nggak berani Ternyata Alhamdulillah Suara saya Sampai sekarang ini Masih Bisa didengarkan gitu Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kebanggaan saya itu Saya senang menjadi gandrung Karena punya uang, banyak uang Tapi Kalau jadi gandrung Yang kebanyakan Kalau dulu itu ada orang mabuk-mabuk Kalau dulu gandrung itu Ada gandrung harus ada bir Terus mabuk Jadi Kalau mabuk itu kan Nyawernya ngawur gitu Jadi gandrungnya yang banyak uang gitu Karena Si penari yang besok itu Kalau nyawer itu Udah ngawur Jadi sekian-sekian itu udah ngerti Karena dia mabuk gitu Itu Kesenangan saya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati